BAP 2361 Setelah sedikit ragu, Harvey York bertanya, bagaimana situasinya malam ini? Berbicara secara logis, meskipun ada yang disebut nota kredit, Anda tetap tidak akan pergi ke kapal pesiar perjudian dan bermain. Bukan. Selain itu, Anda bahkan harus membayar miliaran sekaligus. Harvey sudah mengetahui keseluruhan ceritanya. Tetapi dia belum mengetahui tujuan Yohana Mendoza melakukan semua ini. Yohana melirik Edwin Mendoza lalu berkata dengan hikmat. Ada dua tujuan. Salah satunya adalah melunasi hutang Edwin sepenuhnya. Di Las Vegas, reputasi sangat penting. Anda harus membayarnya selama Anda berhutang. Jadi, saya ingin memanfaatkan malam ini untuk mengetahui seberapa dalam hutang Edwin dan kemudian menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Kedua. Munculnya nota kredit yang mencantumkan nama Edwin ini sengaja diatur oleh orang lain. Saya ingin melihat siapa yang ingin menyerang keluarga Mendoza. Lagi pula. Keluarga Mendoza telah berjalan di atas kulit telur selama bertahun-tahun. Ini bahkan lebih berisiko karena ayah saya telah mengambil alih posisi komando pertama di Las Vegas. Adalah hal yang baik untuk kadang-kadang menggunakan cara licik untuk menghabisi musuh dalam kegelapan. Awalnya. Dua hal ini berjalan cukup baik. Tanpa diduga. Dalam pelayaran perjudian. Christian menolak untuk mengaku kalah. Mempermalukan Hamilton's of Las Vegas. Iwana menghela nafas ketika dia mengatakan ini dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Harvey berpikir sejenak dan kemudian berkata. Nona Mendoza. Apakah Anda sudah memikirkan pertanyaan krusial di sini? Yaitu. Mengapa nota kredit itu muncul secara kebetulan? Begitu nota kredit muncul. Set. Hop muncul. Apalagi banyak sekali istana kasino di Las Vegas. Anda cukup bertaruh di istana kasino manapun. Dan keamanan Anda terjamin. Tapi. Mengapa kamu harus naik ke set. Hop dan menempatkan dirimu dalam bahaya? Ini adalah keraguan terbesar Harvey. Ini karena semuanya kebetulan. Apakah itu Yowana yang naik kapal pesiar atau Edwin yang meminta bantuannya? Harvey percaya bahwa seseorang mungkin sedang menyiapkan skenario tersebut. Yowana dan Edwin saling pandang. Edwin berkata pelan setelah beberapa saat. CEO York. Ini salahku. Saya bertemu seorang sosialita saat makan malam bisnis tiga hari lalu. Dan dia mengirimi saya pesan setiap hari. Hari ini. Dialah yang memberi tahu saya bahwa kapal pesiar judi bernama Seth. Hop akan berlabuh di Macau. Dia berkata jika saya tertarik. Saya bisa pergi dan melihat-lihat. Dia juga menyebutkan bahwa meskipun keluarga Hamilton memegang saham Seth. Hop. Pemilik sebenarnya adalah keluarga Yates di Amerika. Bahkan jika saya pergi ke sana. Tidak ada yang akan mengenal saya. Jadi. Waktu adik saya sedang mencari kasino. Saya tidak sengaja membawanya ke sini. Hanya saja kami tidak pernah menyangka akan bertemu Christian Hamilton di sini. Yowana menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Aku sangat mengenal perilaku Christian. Jadi. Apa nama sosialita itu? Freya Goddard. Jawab Edwin lembut. Harvey kemudian tanpa sadar mengerutkan kening. Dia merasa akrab dengan nama itu. Tapi sepertinya dia belum pernah bertemu orang seperti itu. Bab 2.362. Pagi-pagi keesokan harinya. Harvey York yang sedang tidur di vila dibangunkan. Edwin Mendoza menunggu dengan cemas di ruang tamu. Dia langsung berdiri saat Harvey keluar dan berseru. CEO York. Sesuatu telah terjadi. Harvey sedikit terkejut. Dia kemudian bertanya. Apa yang terjadi? Ada lagi tentang apa yang terjadi tadi malam. Edwin tersenyum pahit dan berkata. Baru setengah jam yang lalu. Set hop. Yang berlabuh di dermaga Las Vegas. Rusak. Mereka tidak hanya menutup puluhan miliar chip di tempat kejadian. Tetapi juga menangkap Christian Hamilton. Harrison Yates. Dan lainnya. Seluruh kelas atas Las Vegas benar-benar berantakan sekarang. Ini karena identitas kedua orang ini luar biasa. Harvey sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa alasan penutupan? Ilegal untuk membuka kasino tanpa lisensi kasino di Las Vegas. Namun. Dulu. Ketika pelayaran perjudian datang. Kantor polisi akan menutup mata selama mereka tidak melakukan bisnis apapun karena ini sudah menjadi aturan umum. Tapi kali ini. Seseorang pasti melanggar aturan ini. Semua menjadi rumit. Edwin memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Harvey sedikit mengernyit. Dia telah memikirkan sebuah ide tadi malam dan akan memanfaatkan kejadian ini untuk memberi pelajaran pada keluarga Yates di Amerika. Namun. Dia masih belum memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Ternyata sudah ada yang melakukannya sebelum dia. Tidak hanya Seth. Hop ditutup. Tetapi Christian dan Harrison juga ditangkap. Menarik. Harvey berkata dengan acuh-ta'acuh. Seseorang mencoba menjebakku untuk jatuh. Harrison pasti akan menyalahkan saya untuk ini. Ini adalah hal yang paling menyusahkan. Edwin mengangguk. CEO York. Konflik di antara kita terlalu besar untuk tadi malam. Masalahnya baru saja diselesaikan. Dan ketika mereka mengira bisa santai. Mereka sudah ditangkap. Semua orang akan berpikir bahwa kitalah yang berada di belakang ini. Selain itu. Ingin menyerbuset. Hop. Bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh bangsawan biasa. Yang menggerebek itu dari kantor polisi Las Vegas. Pada akhirnya. Mereka akan curiga padamu. CEO York. Harvey berpikir sejenak dan bertanya. Apakah kakakmu pergi ke kantor polisi? Apakah dia mengetahui siapa yang memimpin tim? Edwin mengangguk dan berkata. Orang yang mengambil tindakan adalah komandan pertama kantor polisi Las Vegas. Dia selalu netral. Dan dia tidak menyukai siapapun. Menurutnya. Tim kecil di bawah kantor polisi Las Vegas mendapat laporan. Mengatakan bahwa seseorang secara ilegal mendirikan kasino pribadi. Melanggar hukum Las Vegas. Setelah menerima laporan. Pemimpin regu menghubungi komando pertama kantor polisi Las Vegas pada malam hari. Namun. Komandan pertama tidak menanyakan banyak detail karena sudah larut malam dan segera menandatangani surat perintah penggeledahan. Lalu. Ada adegan penyerbuan kapal pesiar perjudian. Set. Hop. Selain itu. Itu adalah serangan yang sukses. Bukan hanya mereka menemukan cukup bukti. Tapi juga karena ada wartawan di tempat kejadian saat mereka menangani kasus tersebut. Kasus ini telah dikonfirmasi. Dan tidak ada yang bisa menariknya kembali. Harvey tersenyum ringan. Surat perintah penggeledahan dikeluarkan di tengah malam. Para reporter bahkan memfilmkan semuanya saat mereka beraksi. Saya menduga media di Hong Kong dan Las Vegas juga mengungkap kasus besar ini pagi ini. Dan mereka bahkan memuji keamanan Las Vegas. Edwin tertegun sejenak dan berkata. CEO York. Bagaimana kamu tahu? Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Langsung saja. Semua ini saling terkait. Dan langkah-langkahnya dilakukan dengan hati-hati hanya untuk menghancurkan set. Hop, sisi baiknya. Orang yang melakukannya memang sangat berkuasa di Las Vegas. Dan dia mencari keadilan. Jika saya tidak tahu bahwa saya tidur semalaman kemarin. Saya akan curiga bahwa sayalah yang berada di belakang layar. Bab 2363. Ekspresi Edwin Mendoza menjadi lebih buruk setelah mendengarkan kata-kata Harvey York. Ini karena menilai dari berbagai bukti yang mereka dapatkan sekarang. Orang-orang yang akan pindah dari Harvey adalah keluarga Mendoza di Las Vegas. Kalau tidak, siapa yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu di Las Vegas? Siapa yang bisa melakukan hal sebesar itu dalam semalam? Sudahkah Anda memeriksa latar belakang pemimpin tim? Tanya Harvey. Saya sudah memeriksa. Dia adalah penduduk asli Las Vegas. Dan tiga generasi leluhurnya bekerja di kepolisian. Selain itu, dia selalu diterima dengan baik di kantor polisi, kata Edwin. Dia memiliki karakter teladan. Namun, semakin ideal dia, semakin besar masalahnya. Saat Harvey berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Ding. Ponsel Harvey bergetar sedikit setelah beberapa saat. Seseorang membalas pesannya. Harvey menunjukkan minat yang besar setelah melihat pesan itu. George baru saja mengetahui latar belakang pemimpin tim ini. Dikatakan bahwa dia belajar di sekolah berasrama di Hong Kong selama setengah tahun di tahun-tahun awalnya. Meski catatan ini sengaja dihapus. Namun masih bisa ditemukan. George juga memeriksa teman sekelasnya saat itu dan menemukan detail yang menarik. Ada nama teman sekelas yang pasti akan menarik minatmu. Edwin tanpa sadar berkata. Tidak mungkin Vince York. Kan? Tentu saja tidak. Harvey secara tidak sengaja menggelengkan kepalanya. Teman sekelas itu bernama Christian Hamilton. Edwin tertegun sejenak. Dia berkata. Bagaimana mungkin orang Kristen? Mengapa dia menyerbu pelayaran perjudian? Set. Hop. Jika mereka adalah teman sekelas. Christian memiliki 30% saham set. Hop. Harvey kemudian berkata dengan acuh-ta'acuh. Jika aku memberitahumu bahwa Christian adalah orang yang mengatur semua ini. Bukankah itu masuk akal? Lagi pula. Selain keluarga Mendoza. Keluarga Hamilton adalah yang terkuat di Las Vegas. Keluarga Hamilton hanya perlu melakukan panggilan untuk melakukan permainan besar dalam merampok pelayaran perjudian ilegal. Itu hanya karena korbannya adalah tuan muda kedua Hamiltons. Jadi tidak ada yang akan memikirkan kemungkinan ini. Kan? Mata Edwin menjadi dingin. CEO York. Jika keluarga Hamilton yang berada di belakang ini. Maka motif mereka adalah menggunakan kita sebagai pion. Ingin kita menyinggung keluarga Yates di Amerika. Bahkan menyinggung kaum hawkish Amerika. Haruskah kita mengekspos semua ini? Tidak perlu. Harvey menggelengkan kepalanya ringan. Butuh waktu kurang dari 5 menit bagi George untuk mengetahuinya. Maka tidak sulit bagi keluarga Yates di Amerika untuk mengetahuinya. Ini jelas menunjukkan bahwa Hamiltons tidak berniat menyembunyikan fakta bahwa itu adalah konspirasi. Selain itu, orang yang bergerak bukanlah orang Kristen. Itu sebagian besar adalah Raja Judi yang legendaris. Dia mencoba membunuh dua burung dengan satu batu. Di satu sisi. Dia menunjukkan pendiriannya kepada semua orang yang membuka kasino. Jika ada yang berani mendirikan kasino pribadi tanpa seizinnya. Maka inilah konsekuensinya. Di sisi lain. Dia ingin memanfaatkan keluarga Yates di Amerika untuk membunuhku. Lagi pula. Dari empat putranya. Dua hancur. Dan satu dipukul di wajahku. Bagaimana dia bisa tetap menjadi Raja Judi jika dia tidak menjebaku dalam keadaan ini? Ekspresi Edwin terus berubah. Wajahnya tampak mengerikan setelah beberapa saat. Dia berkata. Bahkan jika keluarga Yates di Amerika tahu bahwa Hamilton adalah orang yang mengatur semuanya. Tetapi mereka dan kaum Hawkins hanya akan melampiaskan kemarahan mereka kepadamu karena ketakutan terhadap Raja Judi. Ini merugikan kita secara halus. Bab 2364. Harvey York menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak lama setelah saya datang ke Las Vegas. Saya telah menamparkan wajah mereka berkali-kali. Itu normal bagi mereka untuk membalas saya dan ingin memberi saya pelajaran. Kedua tangan Christian Hamilton dipatahkan olehnya. Kedua kaki Denver Hamilton juga dipatahkan olehnya. Dan Jax Hamilton mengalami kerugian yang cukup besar di tangannya. Harvey merenung. Raja Judi legendaris itu. Fabian Hamilton. Pasti sudah lama ingin mencekiknya sampai mati. Lagi pula. Jika dia terus membiarkan Harvey bertindak kasar. Harvey mungkin menginjak-injak faksi keempat Hamilton. Dia adalah Raja Judi. Dia tentu memiliki harga diri dan egonya. Edwin Mendoza menemukan jawabannya. Kemudian. Dia tersentak dan berkata pada saat itu. CEO York. Jika yang mengarang semuanya adalah Raja Judi. Fabian Hamilton. Maka semuanya akan merepotkan. Selain membolos. Raja Judi punya niat lain. Yaitu memanfaatkan situasi untuk mengusir keluarga Mendoza dari Las Vegas. Ini karena ayah saya telah berusaha mendapatkan kembali dua lagi dari empat lisensi kasino dari Hamilton selama bertahun-tahun. Ini telah merusak kepentingan paling mendasar dari Hamilton. Ayahmu selalu ingin mendapatkan kembali lisensi kasino. Jantung Harvey tersentak. Dia kemudian menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Dengan perilaku Raja Judi. Bahkan jika itu untuk menargetkan keluarga Mendoza. Dia tidak akan melakukannya di titik puncak ini. Saya curiga seseorang sudah ingin menyakiti keluarga Mendoza jauh sebelum saya muncul. Lagi pula. Nota kredit maupun penampilan set. Hope tidak dapat diatur dalam dua atau tiga hari. Edwin sedikit terkejut. Dia hanya bisa merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. CEO York. Apakah Anda mengatakan bahwa orang lain telah membuat rencana untuk menghancurkan keluarga Mendoza? Sangat mungkin. Harvey mengenang seluruh kejadian itu. Saya kebetulan berada di sini dan diserang. Namun. Di atas semua itu. Keluarga Mendoza adalah target krusial. Menarik. Harvey mengeluarkan ponselnya dan menelpon lagi. George. Bantu aku mencari seseorang. Sosialitaset. Hope. Freya Goddard. Edwin sedikit terkejut ketika mendengar nama itu. Dan ekspresi ragu muncul di wajahnya. Siang hari. Di vila di titik tertinggi Gunung Arkben. Las Vegas. Meski sudah siang. Namun masih membuat orang merasakan kesejukan karena rindangnya pepohonan yang hijau. Rolls Royce sederhana diparkir di depan pintu vila. Paul Mendoza kemudian mematikan cerutu di tangannya dan berjalan keluar dari pintu belakang mobil. Dia menyipitkan mata ke vila di depannya. Dan jejak keanehan melintas di matanya. Vila ini adalah kediaman Raja Judi. Fabian Hamilton. Meskipun generasi Raja Judi telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Sampai batas tertentu. Tempat ini masih menjadi salah satu pusat kekuasaan di Las Vegas. Bahkan Paul. Orang pertama di Las Vegas. Merasa sedikit tidak berdaya saat menatap vila ini. Hanya Hamilton's of Las Vegas yang dapat bertahan melalui pasang surut di Las Vegas selama 300 tahun. Satu-satunya keluarga teratas adalah Hamilton's. Tidak banyak orang yang bisa menantang Hamilton di lapangan ini. Las Vegas. Setelah menyipitkan mata sejenak, Paul mengabaikan emosi yang bermasalah di hatinya. Dia kemudian memberi isyarat. Dan pengemudi dengan cepat mendekati penjaga dengan sepucuk surat. Paul resmi datang mengunjungi Raja Judi. Fabian Hamilton. Beberapa penjaga dengan cepat memanggil. Mereka hanya membuka pintu setelah memastikan identitas Paul. Mengundang Paul untuk masuk dengan hormat. Namun menurut aturan. Paul hanya bisa masuk sendirian. Paul tidak keberatan. Dan dia dengan acuh-ta'acuh memasuki vila dengan tangan di punggungnya. Bab 2365. Paul Mendoza berjalan melewati koridor dan kemudian tiba di sebuah taman setengah terbuka. Sebelumnya. Dia sering datang ke tempat ini saat dia bukan orang pertama yang memimpin Las Vegas. Dia tidak datang ke sini selama lebih dari 10 tahun setelah mengambil alih posisi ini. Paul hendak berjalan ke taman ketika sesosok tiba-tiba muncul di sisinya. Seorang gadis muda yang ramping berkata dengan hormat. Tuan. Mendoza. Ten. Hamilton sedang menelepon. Mohon tunggu sebentar. Oke. Paulus tampak acuh-ta'acuh. Dia tahu betul bahwa Fabian sedang mencoba memberinya pelajaran. Namun. Dialah yang datang berkunjung hari ini. Jadi dia hanya bisa mentolerirnya. Jika dia mungkin pergi. Raja Judi. Fabian akan senang saat ini. Tepat ketika Paul hendak menyalakan kembali cerutu di tangannya. Hiasan kepala sekretaris wanita itu sedikit bergetar di sampingnya. Kemudian. Dia membungkuk dan berkata. Tuan Mendoza. Silakan. Tuan Hamilton sudah menunggumu. Segera. Sekretaris wanita itu membawa Paul ke pavilion yang terletak di taman belakang. Hei hei. Angin apa yang meniupmu. Komandan pertama Las Vegas. Di sini. Datang menemuiku di siang hari. Kamu tidak bisa hanya berada di sini untuk makan siang. Kan? Begitu Paul memasuki pavilion. Suara samar datang dari sisi lain. Paul kemudian tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat Raja Judi yang energi. Fabian. Mengenakan setelan jas. Dia terlihat sangat polos. Tidak jelas dan bahkan temperamennya pun tidak istimewa. Namun. Sisi tertutup dirinya ini membuat pupil mata Paul sedikit mengecil. Setelah tidak melihatnya selama bertahun-tahun. Keahliannya dalam mengolahki bahkan lebih mengesankan. Ada pun rumor yang menyatakan bahwa dia sedang sekarat. Sejujurnya itu hanya rumor. Setelah melihat Paul masih berdiri di sana. Fabian tertawa dan berkata. Paul. Bantu dirimu sendiri. Kami bukan orang asing. Duduk saja. Paulus tidak duduk atau bertele-tele. Sebaliknya. Dia memandang Fabian dan berkata. Raja Judi. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk meminta satu hal. Meminta satu hal. Fabian tampak terkejut. Jika ada sesuatu. Anda bisa menelpon saya. Paul. Aku pasti akan memberitahumu segalanya. Kau tidak punya nomor teleponku. Seharusnya tidak. Paul tidak didorong oleh aliran Fabian. Sebaliknya. Dia terus berbicara. Ini masalahnya. Kedua anak saya yang tidak berbakti pergi berjudi di kapal pesiar dan memenangkan sejumlah uang. Namun. Tuan muda kedua Hamilton menipu dan bahkan memprovokasi orang-orang dari keluarga Yates di Amerika. Pagi ini. Kantor polisi Las Vegas mengambil tindakan dan menutup set. Hop. Mereka juga menangkap Harrison dan Tuan Muda kedua Hamilton yang bertugas mendirikan kasino pribadi ilegal. Masalah yang menggetarkan itu terdengar begitu hambar ketika Paul membicarakannya. Aku ingin bertanya apakah kamu tahu tentang ini. Fabian memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan berkata. Paul. Aku tidak percaya bahwa keinginanmu untuk membalas dendam masih begitu kuat setelah bertahun-tahun. Mereka menyinggung Anda tadi malam. Dan Anda telah menutup tempat itu dan menangkap mereka pagi ini. Namun. Tidak masalah jika kamu menangkap orang-orang Hamilton. Bagaimanapun. Anda adalah seorang pejabat. Kami hanya bisa menahannya bagaimanapun caranya. Tapi sebaiknya kau bebaskan anggota keluarga Yates Amerika itu. Bagaimanapun. Mereka hawkish. Orang-orang ini sulit dihadapi. Tidak hanya mereka keras kepala. Tetapi mereka juga sangat berpengaruh. Bahkan saya tidak berani memprovokasi mereka. Fabian menghela nafas seolah sedang menimbang pro dan kontra dari sudut pandang Paul. Paul kemudian berkata dengan acuh-ta'acuh. Inti masalahnya adalah bahwa saya tidak pernah menyerah untuk menutup set. Hop. Saya ingin tahu apakah orang yang memesannya adalah Anda. Bab 2366. Apakah aku yang memesannya? Fabian Hamilton tersenyum acuh-ta'acuh. Sepertinya kamu salah paham denganku. Paul Mendoza. Meskipun saya selalu dipanggil sebagai Raja Judi. Saya sudah pensiun ketika Anda mengambil posisi itu 10 tahun yang lalu. Seorang pensiunan tua seperti saya. Bagaimana saya bisa memiliki hak untuk memerintahkan orang-orang dari kantor polisi untuk melakukan sesuatu? Apakah kamu tidak berpikir terlalu tinggi tentang aku? Paul menjawab dengan acuh-ta'acuh. Raja Judi. Kami berdua orang yang cerdas. Anda bahkan tidak perlu mengucapkan kata-kata ini. Jika Anda masih harus memberi perintah langsung kepada orang-orang untuk melakukan sesuatu. Maka Anda tidak akan menjadi Raja Judi dari satu generasi. Hanya dengan satu petunjuk dan satu pandangan. Cukup bagi orang lain untuk melakukan segalanya untukmu. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Fabian berkata dengan tatapan terkejut. Dalam hal ini, orang-orang yang mengambil tindakan terhadap Seth Hope memiliki hubungan dengan keluarga Hamilton. Fabian menyesap dari cangkir teh sambil mengatakan itu. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Paul. Saya pasti akan menangani masalah ini sendiri. Jika akhirnya diverifikasi bahwa orang-orangku yang melakukannya. Maka aku pasti akan memberimu penjelasan yang masuk akal. Saya melihat bagaimana Anda bangun ke tempat Anda sekarang. Bagaimana saya bisa mentolerir seseorang yang mengingini posisi Anda. Saya tahu ada banyak rumor di luar sekarang. Mengatakan bahwa Anda ingin mengambil kembali dua lisensi kasino dari Hamilton dan hubungan kita telah lama putus. Tapi aku akan menjelaskannya padamu hari ini. Jika Anda ingin mengambil kembali lisensi kasino dari Hamilton. Saya akan mencabutnya selama Anda berbicara. Aku bahkan bisa mengeluarkan mereka semua. Saya tidak masalah dengan itu. Tapi, aku terlalu mengenalmu, Paul. Anda adalah orang yang bersyukur. Bagaimana Anda mengingini lisensi kasino di tangan kami. Jika aku mendengar orang membicarakan rumor ini di masa depan. Aku akan pergi dan merobek mulut mereka sendiri. Kalau begitu. Aku harus berterima kasih padamu dulu. Raja Judi. Mata Paul sedikit berkilat. Dan ekspresinya tenang. Sepertinya dia datang ke sini untuk meminta penjelasan hari ini. Namun, dia tidak pernah berharap Fabian akan menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun demikian, Paul yakin bahwa Hamilton pasti terlibat dalam insiden ini. Namun, menilai dari sikap Fabian, tidak mungkin untuk memverifikasinya. Kemudian, Paul berbalik untuk pergi setelah beberapa saat. Setelah masuk ke dalam Rolls Royce. Dia duduk di barisan belakang dan mengerutkan alisnya. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya setelah sekian lama dan memutar nomor. Bantu saya membuat janji temu dengan CEO York. Tidak lama setelah Paul meninggalkan vila. Di sudut lain taman. Seorang pria berambut abu-abu yang tampaknya berusia 30-an datang dengan membawa panah otomatis. Ayah. Mengapa Anda tidak menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Paul menyatakan pendiriannya. Memintanya untuk memberi kami dua lisensi kasino yang tersisa. Selama kita memiliki enam lisensi kasino. Keluarga Hamilton akan menjadi raja sesungguhnya di Las Vegas. Sayang sekali menyianyiakan kesempatan seperti itu. Seseorang yang secara teratur membaca majalah keuangan dapat dengan mudah mengenali orang yang berbicara. Tuan muda tertua dari Hamilton's. Tirel Hamilton. Bodoh. Temperamen ramah di wajah Fabian menghilang. Dan ada aura agung yang tak terlukiskan. Hamilton telah melakukannya dengan sangat baik selama bertahun-tahun. Jadi. Anda memiliki kesalahpahaman besar tentang status kami. Kamu harus ingat. Meskipun kita adalah raja Las Vegas. Kita juga harus menjadi raja dengan kelemahan. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Mudah patah jika terlalu kuat. Dan tahan lama jika lunak. Keluarga Hamilton cukup kuat dan memiliki lebih dari 60% hak untuk berbicara di Las Vegas. Cukup. Begitu kita sepenuhnya memiliki keputusan akhir. Dan ketika orang luar tidak dapat lagi berbicara di Las Vegas. Itu akan menjadi hari ketika Hamilton dihancurkan. Bab 2367. Ayah. Aku tidak cukup mengikutimu. Tirel Hamilton sedikit mengernyit. Kami. Keluarga Hamilton. Telah menyiapkan ini selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kembali semua enam lisensi kasino. Sekarang. Ada kesempatan. Tapi kenapa? Fabian Hamilton menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah ke enam lisensi kasino dikumpulkan. Status kami di Hong Kong dan Las Vegas bahkan akan melampaui empat keluarga teratas Hong Kong. Kami bahkan berhak setara dengan York di Hong Kong dan Las Vegas. Apakah menurut Anda keluarga York akan mengizinkan keluarga yang dapat bersaing dengan mereka untuk bertahan hidup di Hong Kong dan Las Vegas? Fabian memegang cangkir teh dan menyesap setelah berbicara. Tirel tercengang. Dan dia tiba-tiba menyadari dan berkata. Paham? Aku mengerti. Jika ayah ingin mengumpulkan ke enam lisensi kasino, Anda bisa melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Tidak mendapatkan dua lisensi kasino yang tersisa tidak lebih hanya untuk mengungkapkan kelemahan kita kepada orang lain. Tapi jika memang begitu, kenapa kau ikut campur dalam masalah hari ini dan membiarkan orang menyerang set? Hop, kapan aku pernah mengirim seseorang untuk menyerang set? Hop, Fabian tampak acuh tak acuh. Saya sudah tua dan mabuk. Dan saya bahkan tidak tahu bahwa saya sedang di kuping. Saya tidak sengaja membocorkan beberapa berita. Dan orang-orang menggunakan set-hop untuk menyodok keluarga Yates di Amerika. Apa hubungannya dengan saya? Lagi pula. Bahkan putra keduaku yang berharga masuk penjara karena ini. Tidak peduli bagaimana Anda melihat ini. Saya adalah korban sebenarnya di sini. Bukan. Sudut mulut Fabian berkedut. Segera. Dia menghela nafas dan berkata. Kalau begitu, haruskah kita mengeluarkan Christian Hamilton sekarang? Mengapa kita harus menyelamatkannya? Fabian sedikit menyipitkan matanya. Seseorang tidak diizinkan mendirikan kasino pribadi di Las Vegas. Itu bukan aturan saya. Tapi aturan Las Vegas. Karena Christian telah melanggar aturan. Dia harus menerima hukuman sebagaimana seharusnya. Pergi dan adakan konferensi pers. Menyatakan bahwa keluarga Hamilton tidak menyadari bahwa Christian telah melakukan hal yang berbahaya. Mulai hari ini. Keluarga Hamilton tidak ada hubungannya dengan putra tidak berbakti itu. Setengah jam kemudian. Hamilton's of Las Vegas mengumumkannya. Christian Hamilton diusir dari Hamilton's dan apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan Hamilton's. Mengenai insiden set. Hop. Keluarga Hamilton mendukung penuh operasi pemerintah Las Vegas. Mereka akan bekerja sama sepenuhnya sesuai kebutuhan. Ini seperti memproklamirkan aturan Las Vegas kepada dunia. Di pemerintahan Las Vegas di kantor komando pertama. Paul Mendoza sedang minum teh ketika Harvey York membuka pintu dan masuk. Ketika dia melihat Harvey masuk. Dia memberi isyarat. Mengundang Harvey untuk duduk dan minum teh. Setelah menyesap Yogi. Yang unik di wilayah Salt Light dan harganya hampir 31 ribu dolar per kilogram. Harvey tersenyum ringan dan berkata. Karena Anda mengundang saya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ten. Mendoza. Aku tidak berani memerintahmu. Saya hanya ingin mengobrol dengan Anda. CEO York. Paul juga tidak sopan. Kamu juga harus tahu tentang Seth. Hop. Selain itu. Hamilton's of Las Vegas baru saja menikam pemerintah lagi. Oleh karena itu. Beberapa hal harus ditangani sesuai dengan prosedur. Christian berasal dari Las Vegas. Dia melanggar aturan. Dan dia juga pemegang saham Utama Set. Hop. Jadi. Saya khawatir dia harus masuk penjara selama beberapa tahun. Selain itu. Dia telah dikeluarkan dari Hamilton's. Jadi. Kemungkinan dia keluar mendekati nol. Meskipun Harrison Yates juga merupakan pemegang saham utama. Dia memiliki kartu hijau Amerika dan kekebalan kriminal. Jadi. Dia dibebaskan dari hukuman. Tapi pemerintah harus menyita Seth. Hop dan semua uang judi digeledah di tempat. Juga. Reputasi keluarga Yates di Amerika telah mendapat pukulan besar setelah berita tentang apa yang terjadi tadi malam tersebar. Bab 2368. Singkatnya. Masalah ini tampaknya ditangani secara tidak memihak. Tetapi sebenarnya. Saya harus menanganinya dengan cara ini. Ini karena konferensi pers yang diadakan oleh Hamilton's. Saya bahkan tidak punya waktu untuk menyelidiki kembali. Terlalu banyak tekanan dari opini publik internasional. Terutama para lawan dari keluarga Yates Amerika. Semuanya tidak sabar untuk menerkam mereka. Tahukah Anda berapa banyak panggilan yang saya terima dari bos besar itu hari ini? Jadi. Mengenai keluarga Yates di Amerika. Mereka harus menderita kerugian ini bahkan jika mereka. Dan hal yang paling menyusahkan adalah. Paul menghela nafas ketika dia mengatakan ini. Masalah ini mungkin diatur oleh Raja Judi. Fabian Hamilton. Tetapi orang yang menanggung akibatnya kemungkinan besar adalah Anda. CEO York. Karena di mata orang luar. Kami keluarga Mendoza hanyalah keluarga kelas 1. Kami hanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Dan juga. Identitasmu sebagai pangeran York dan pemimpin cabang York memudahkanmu untuk menarik kebencian. Jadi. Sebaiknya kamu berhati-hati akhir-akhir ini. Harvey menghela nafas dan berkata. Saya sudah mengetahuinya pada siang hari. Semuanya saling terkait. Dan mereka hanya menargetkan saya pada akhirnya. Hanya saja mereka mengikuti rencana mereka. Dan saya juga mengikuti rencana saya. Ten. Mendoza. Saya memiliki masalah yang membutuhkan bantuan Anda. Paul mengangguk dan berkata dengan nada meminta maaf. Kali ini. Anakan aku yang melibatkanmu. CEO York. Jadi. Jika Anda membutuhkan bantuan. Jangan ragu untuk berbicara. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga selama masih dalam kemampuanku. Ini hanya masalah kecil. Harvey sedikit tersenyum. Saya ingin bertanya. Di antara orang-orang yang ditangkap. Bisakah saya bertemu dengan orang yang bernama Freya Goddard? Dewi Freya. Paul tertegun sejenak. Dia kemudian mengangkat teleponnya dan membuat beberapa panggilan. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata. Orang ini tidak termasuk yang ditangkap. Tapi dia memang sosialitaset. Hop. Tapi dia hanya bekerja selama tiga hari. Apalagi saat Joanna Mendoza dan lain-lain ikut Judy Cruz kemarin. Dia resign dan pergi begitu saja. Jadi. Dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jadi. Dia tidak ditangkap. Benar-benar. Harvey tersenyum. Apakah Anda memiliki catatannya? Paul menelpon lagi dan berkata. Freya kembali dari country J6 bulan lalu. Dikatakan bahwa dia adalah siswa terbaik di Kogur Yeo Chol Lege. Dia sebelumnya bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan perdagangan di Hong Kong tetapi keluar karena dilecehkan oleh bosnya. Karena itu. Dia mengundurkan diri dan datang ke Las Vegas untuk mencari nafkah. Dia cantik dan cakep. Tapi dia tidak punya saluran dan akhirnya naik kapal pesiar perjudian. Set. Hop. Hanya saja dia dengan tegas mengundurkan diri setelah mengetahui ada masalah dengan set. Hop. Jadi. Kami tidak punya alasan untuk menangkapnya. Setelah secara kasar menceritakan latar belakangnya. Paul bertanya dengan rasa ingin tahu. C.E.O. York. Dia hanyalah karakter minor. Kenapa kau begitu peduli padanya? Harvey tersenyum dan berkata. Bukan apa-apa. Saya mendengar bahwa dia wanita cantik. Jadi. Aku ingin mengenalnya. Sayang sekali jika aku melewatkan kesempatan itu. Setelah berjalan keluar dari gedung pemerintah. Harvey duduk di dalam mobil namun tidak segera pergi. Sebaliknya. Dia menyalakan ponselnya. Mencari foto Freya. Dan melihatnya. Dia harus mengakui bahwa dia adalah kecantikan yang memukau dengan tampilan wajah plastik yang khas. Tetapi itu terlihat sangat nyaman. Namun. Harvey masih memiliki rasa keakraban yang tak terlukiskan saat melihat foto itu. Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Harvey kemudian memutar nomor dari negara J setelah hening sejenak. Boleh li. Bantu aku mencari seseorang dengan cepat. Saya ingin semua gerakannya di negara J. Termasuk catatannya. Jaringannya. Dan penampilannya sebelum menjalani operasi plastik. Bab 2369. Ding. Satu jam kemudian. Mei Li menelpon ketika Harvey York kembali ke vila di Gunung Arkben. Meskipun mereka berbicara di telepon. Mei tetap berbicara dengan hormat. CEO York. Saya sudah mencari tahu orang yang Anda minta. Tidak hanya dia menjalani operasi plastik. Tetapi dia juga menghabiskan banyak uang untuk menutupi identitasnya. Namun. Negara J adalah wilayah Star Chaebol. Jadi. Saya masih bisa menemukan beberapa petunjuk. Saya pikir Anda akan terkejut ketika saya memberi tahu Anda tentang identitasnya. Harvey tampak tenang dan berkata. Siapa itu? Sosialita Hong Kong. Janda hitam yang ditakuti semua orang. Faye Goddard. Juga dikenal sebagai Putri Goddard. Pukul 4 sore. Di VIP Longe di Bandara Internasional Las Vegas. Harvey mendorong pintu hingga terbuka. Merasakan hawa dingin di sekelilingnya. Dia kemudian berjalan ke kursi di sudut dan duduk setelah melihat sekeliling. Ada seorang wanita dengan riasan halus di sofa seberang. Dia mengenakan kacamata hitam. Memegang tiket pesawat menuju negara J. Dan ponsel di tangannya. Dia sesekali melirik Arloji di pergelangan tangannya. Tampaknya sedang terburu-buru. Dia telah berubah. Dan tubuhnya berbeda. Namun. Temperamennya masih sama. Harvey duduk di depan pihak lain. Dia tersenyum dan berkata. Kamu tahu. Saya masih menyukai janda hitam yang saya temui pertama kali. Dia mendominasi dan sombong. Freya Goddard saat ini tidak memiliki pesona Faye Goddard dari sebelumnya. Itu sangat disayangkan. Sayang sekali. Harvey mengambil cangkir teh hitam di atas meja yang baru saja dibawa oleh pelayan dan menyesap sambil berbicara. Dia sangat menjengkelkan dan gagah. Wanita halus itu tampak sedikit gemetar. Setelah dia menarik nafas dalam-dalam. Dia tanpa sadar menatap Harvey dan berkata. Tuan. Saya tidak mengenal Anda. Saya pikir Anda salah mengira saya untuk orang lain. Harvey mengguncang cangkir teh hitam di tangannya dan berbicara terus terang. Putri Goddard. Meskipun ada sedikit dendam di antara kita berdua. Itu bukan apa-apa. Kamu hanya karakter minor di mataku. Apakah Anda pikir saya akan mengingat siapapun? Bagi saya. Tidak masalah apakah Anda mati. Hidup. Atau menjadi apa Anda. Itu tidak penting. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Anda harus mengakuinya ketika Anda telah melakukan kesalahan. Anda juga harus membayar harganya setelah mengakui kesalahan Anda. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Freya tertegun sejenak. Dia kemudian menatap Harvey dan berkata. Tuan. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika tidak ada yang lain. Silakan pergi. Jika tidak, saya akan menelpon keamanan dan mengatakan bahwa Anda melecehkan saya. Harvey menjawab dengan acuh-ta'acuh. Diakui atau tidak, Anda memang bekerja sebagai sosialita di set. Hop. Dan Anda juga mengundang Edwin Mendoza. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi setelah hal-hal ini dilaporkan ke polisi? Sudut mulut Freya berkedut saat dia mendengar kata-kata itu. Dia kemudian akhirnya berkata. Saya seorang sosialita. Mengundang para tamu untuk naik adalah bagian dari ruang lingkup pekerjaan saya. Saya juga meninggalkan pekerjaan itu segera setelah mengetahui bahwa Seth. Hop tidak memiliki lisensi kasino. Bagaimana ini bisa menjadi salahku? Ada pun masalah yang terjadi tadi malam dan hari ini. Saya sudah mendengarnya. Dan saya minta maaf. Tapi apa hubungannya semua itu dengan sosialita kecil seperti saya? Lagi pula. Aku hanyalah karakter minor. Saya harus melakukan semuanya sesuai dengan instruksi perusahaan. Jadi. Saya tidak bersalah. Dan saya tidak takut dengan polisi. Juga. Izinkan saya untuk menambahkan satu hal lagi. Saya bukan Faye Goddard atau Putri Goddard. Aku bahkan tidak mengenal orang ini. Bab 2370. Harvey York mengabaikan penolakan Freya Goddard dan terus berbicara dengan penuh minat. Jika saya tidak salah. Anda telah bekerja di belakang layar sejak Anda gagal dalam misi Anda di Bakut. Anda telah menjalani operasi plastik. Mengubah identitas Anda. Dan masuk kembali ke Hong Kong. Yang semuanya Anda butuhkan untuk melayani satu orang. Orang ini menjadikan mu pionnya. Dan dia pasti memberimu banyak keuntungan. Misalnya. 15,7 juta dolar. Harvey mengeluarkan ponselnya sambil berbicara dan menunjukkan sebuah foto. Ada nomor rekening di foto itu. Ekspresi Freya tiba-tiba berubah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kata Freya tegas. Harvey berkata dengan senyum samar. Saya ingat apa yang terjadi kemarin sebelum saya masuk. Kamu seharusnya sudah bersiap sejak lama. Hanya saja tidak ada kesempatan untuk menggunakan Anda di Hong Kong sebelum ini. Saya datang ke Hong Kong dan Las Vegas beberapa hari yang lalu. Dan waktu Anda telah tiba. Sejak hari saya tiba. Anda telah diperintahkan untuk pergi ke Seth. Hop. Dan ini juga hari Seth. Hop diluncurkan. Di lepas pantai Las Vegas. Belakangan. Seseorang memberi Anda nota kredit milik putra komandan pertama Las Vegas. Edwin Mendoza. Tujuan Anda memberikan nota kredit ini adalah untuk mendekati Edwin dan kemudian menggunakannya untuk membuat saudara perempuannya naik ke Seth. Hop. Kamu bahkan tidak perlu membujuknya atau apapun. Anda hanya perlu memberi tahu Edwin bahwa tidak ada yang akan mengenalnya di Seth. Hop. Cukup. Dalam hal ini. Karena utang Edwin. Karena utang Edwin terungkap. Dan orang-orang di belakangmu juga tahu bahwa Edwin dan aku dekat. Jadi. Begitu Christian mengancam saudara kandung di Seth. Hop. Dan tidak ada jalan keluar. Aku akan pergi dan membantu mereka. Jika saya menginjak-injak Christian. Dia pasti akan membiarkan Harrison Yates maju. Dengan begini. Aku akan mendapat masalah dengan keluarga Yates di Amerika. Namun. Anda tidak menyangka bahwa saya akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Jadi. Itu sebabnya ada drama besar tentang penyerbuan Seth. Hop pagi ini. Kan. Di babak ini. Anda tidak hanya melibatkan keluarga Mendoza dan saya dalam masalah ini. Tetapi Anda juga menyeret keluarga Hamilton Las Vegas dan keluarga Yates Amerika bersama-sama. Keluarga Mendoza harus menangani ini sesuai dengan hukum. The Hamiltons of Las Vegas harus mengorbankan orang-orang mereka. Sengaja atau tidak. Adapun keluarga Yates di Amerika. Mereka kehilangan Seth, Hop dan kredibilitas mereka. Ketiga keluarga ini pada akhirnya akan menyalahkan saya apakah itu disengaja atau tidak. Menggunakan pasukan gabungan dari ketiga keluarga ini untuk membunuhku. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah langkah yang cerdas. Itu brilian. Harvey berbicara dengan Fassi dan mengatakan segala macam hal yang terjadi di Seth. Hop dalam dua hari terakhir. Hal-hal itu mengerikan. Tetapi tampaknya tidak menarik ketika Harvey membicarakannya. Oke. Putri Goddard. Saya tahu Anda tidak memiliki dendam terhadap saya. Kami kebetulan bekerja untuk tuan kami ketika kami bertarung satu sama lain saat itu. Jadi. Aku tidak bermaksud membunuhmu hari ini karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Aku hanya menanyakan nama. Siapa orang di belakangmu. Yang merencanakan semua ini. Beri tahu saya. Lalu. Aku akan membiarkanmu lewat. Anda dapat segera pergi dan membawa 15,7 juta dolar bersama Anda. Jika kamu menolak untuk mengatakannya. Maka aku minta maaf. Terima kasih.